Intro Masa penjajahan Belanda sepertinya tak hanya meninggalkan kenangan pahit untuk Indonesia karena selain Indonesia diliputi suasana peperangan yang mencegah ternyata ada kisah cinta yang tersembunyi kala itu cerita ini datang dari Kesultanan Sia Sri Indrapura Riau yang kala itu terkenal sangat loyal terhadap Indonesia dan memiliki sosok pemimpin yang dicintai rakyat Kesultanan Sia saat itu dimimpin oleh Sultan Syarif Kasim II pemimpin yang disebut-sebut mampu mencuri hati wanita sekelas ratu Wilhelmina dari Belanda lalu sebenarnya seperti apakah sosok-sultan kenamaan Riau itu? Syarif Kasim II Sultan Muda yang Tegas Kesultanan Sia Sri Indrapura adalah kesultanan terbesar di Riau yang didirikan seorang raja kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah di tahun 1723 Sedangkan Syarif Kasim II diberi gelar sebagai sultan pada 13 Maret 1915 di usia 21 tahun untuk menggantikan sang ayah yaitu Sultan Assyahdin Hashim I Abdul Jalil Saifuddin yang meninggal pada tahun 1908 Syarif Kasim dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dan hal itu terbukti ketika dia menyebutkan bahwa kerajaan Syiak memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda yang mana hal tersebut bertentangan dengan perjanjian antara Syiak dan Belanda yang sebelumnya menyatakan Belanda hanya meminjamkan Syiak kepada sultan Sultan Syarif melakukan apapun demi mencerdaskan rakyatnya ketika menyebut sebagai sultan Syarif memiliki beberapa program yang dirasa sangat baik untuk rakyat misalkan saja dia menerikan sekolah yang terletak di samping sekolah berbahasa Malayu untuk seluruh masyarakat selain itu untuk memudahkan siswa menuju sekolah Syarif menyediakan perahu gratis belum lagi adanya program beasiswa yang ia gagas untuk murid yang berbakat agar dapat bersekolah di Padang Medan maupun Batavia tak hanya sekolah formal sadia Sultan Syarif Qasim II juga membuat sebuah sekolah agama yang dikhususkan untuk para pria sekolah yang diberi nama Taufik Al-Hashima itu dikonserh sebagai sebuah tempat memperoleh ilmu agama dari para guru profesional yang didatangkan dari Padang dan juga Mesir Menolak Kerja Paksa pada saat memimpin Sultan Syarif sangat berani menentang kebijakan Belanda mengenai kewajiban rodi yang harus dilakukan terhadap rakyat sikap seperti itulah yang kemudian membuat Belanda menganggapnya sebagai seorang pemberontak akhirnya mereka mendatangkan pasukan khusus untuk menemukan pemberontakan Syarif tapi ternyata pemimpin pasukan Belanda Laitan Leeser akhirnya harus gagal dan memutuskan bunuh diri Tak hanya menolak rodi Belanda Sultan Syarif juga menentang kebijakan roh musah oleh Jepang karena tak terima rakyat rakyat diperlakukan demikian Menyatakan bergabung dengan NKRI Begitu mendengar kabar Indonesia Merdeka di tahun 1945 Sultan Syarif selesai 2 langsung memberikan hubungan tak hanya bergabung secara lisan maupun moral melainkan juga secara material Sultan Syarif Qasim II menyumbang kayaannya berupa uang semenat 13 juta gulden kepada pemerintah NKRI Uang itu digunakan sebagai modal awal berjalannya pemerintah di masa itu tidak itu saja mahkota raja dan pedang juga batu mulia uang sejumlah 13 juta gulden di masa itu sangat banyak pernah ada yang menghitung kursus 13 juta gulden di tahun 2011 dan ternyata setara dengan 69 juta euro atau jika dirupiahkan sekitar 1074 triliun membuat ratu welhelmina jatuh cinta bila berkunjung ke Sultan Asia Sri Indramura kita akan dapat melihat beberapa peninggalan sejarah termasuk patung serta potret ratu welhelmina menurut seorang pemandu wisata kondom sang ratu belanda yaitu cinta pada Sultan Siyak karena sosoknya yang cerdas gagah rapi dan juga cinta dengan rakyat siwat itulah yang kemudian merebut perhatian sang ratu ketika berkunjung ke Siyak kenang-kenangan berbagai patung dirinya untuk diletakkan di ke Sultan Asia dan juga meminta patung sang sultan sebagai oleh-oleh ke Belanda ratu dan sultan kala itu tak dapat bersatu lantan perbedaan keyakinan antara mereka Sultan Syarif kemudian memilih mundur perlahan dan mendekatkan diri dengan rakyat dan rajin mengunjungi masjid Sultan Syarif kedua tercatat sebagai raja terakhir di ke Sultan Asia karena tidak memiliki keturunan kemudian dia memutuskan menyalahkan kerajaan dan kekayaannya untuk Indonesia loyalita Sultan memang tidak perlu diragukan lagi pada Indonesia dan sampai saat ini nama beliau diabadikan sebagai nama bandar udara di Riau Demikianlah kisah Sultan Syarif Kasim II sifat ketegasan beliau dan juga perjuangan mendukung Indonesia yang baru saja merdeka juga kisah tentang Ratu Helmena semoga saja bisa jadi pelajaran untuk kita sebagai generasi muda Indonesia atas kurang lebihnya dalam penyampaian kami dari Fawliya Channel meminta maaf tetap stay dan jangan lupa subscribe dan menonton loncengnya agar dapat notif terbaru dari info semesta universe terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax